Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat dimanapun berada Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih sehat walafiat dan mudah hanya sakit disembuhkan Allahumma amin pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu bagaimana cara membuat PDF dari Microsoft Office 2013 dimana disitu ukurannya f4 bukan a4 ya f4 dan nanti langsung saya berikan caranya nge-print ukuran f4 langsung saja kita ke tutorialnya Oke sahabat di sini saya sudah menyiapkan bahannya yaitu makalah ya filsafat Pancasila dalam Islam kita buka ya di sini ukurannya masih kita lihat ukurannya ya di-backload Hai ini kurangnya a4 ya biasanya umumnya ke memang umumnya makalah itu ukurannya tuh eh empat ya di sini saya mau membuat menjadi f4 ya langsung saja kita klik yang tadi ini di-backload kemudian pilih ini Hai lalu pilih paper langsung kita ganti 29,7 menjadi 33 dan kita klik OK nah ini ukurannya sudah menjadi f4 kemudian kita buat menjadi PDF caranya klik file dan pilih eh save as ya dan kita cari folder kita mau himpan dimana disini saya langsung di folder filsafat Pancasila dalam Islam ini cuma contoh saja ya kemudian kita pilih yang disini ini save as tipe ya kita pilih yang PDF nah setelah itu kita klik save Hai otomatis langsung menjadi formatnya PDF kita keluarkan sebentar apakah sudah PDF atau belum nah ternyata disini sudah PDF ini saya sarankan kepada teman-teman yang masih kuliah ya saya sarankan ketika kalian mau mengeprint makalah ya atau dokumen lah ya yang bentuk bentuknya itu Microsoft Word ya di sini saya sarankan ketika mau mengeprint saya sarankan buat PDF dulu ya karena apa nanti jika kalian mau mengeprint ya disitu di tempat pengembrinan misalnya dipotocopy ya atau dimana saja yang disitu ada jasa print nah ketika kita membuka komputer disana ya Nah disitu tidak sama ya versinya Microsoft Office nya misalkan di laptop atau komputer kalian itu ofisnya contoh ini 2013 sedangkan di tempat pengembrinan itu Microsoft Office nya atau Microsoft Word nya itu 2010 atau bahkan 2006 nah otomatis nanti ketika kalian tidak merubah menjadi PDF kemudian Khalid buka saja langsung klik nah gimana disitu di komputer di tempat pengembrinan itu ofisnya atau Word nya Microsoft nya itu 2006 eh 2007 maksudnya atau bahkan 2010 atau 2016 ya yang terbaru 2019 maka akan berubah sedikit pengaturannya akan berubah sedikit kau tahu ya pengalaman ya pengalaman saya cuma berbagi pengalaman saja ya Nah bagaimana otomatis nanti akan kita mengatur lagi ya nah otomatis nanti akan lama ya jadi mengatur manual lagi ya yang tadinya dari rumah atau di laptop kita sudah pas sudah jadi tinggal print eh ternyata ketika di tempat pengembrinan beda lagi pengaturannya terus bagaimana solusinya supaya tidak berubah nah sarannya tadi sudah saya kasih tahu yaitu merubah yang menjadi PDF Oke langsung saja disini misalkan kalian sudah menjadi PDF otomatis nanti ketika dibuka Oh ya nanti dia tidak akan berubah ya tidak akan berubah pengaturannya nah ketika sudah menjadi PDF nanti tidak akan berubah ya tempatnya itu tidak akan berubah maksudnya tempat untuk posisi pembuatan makalahnya misalkan contoh misalkan makalah ya ini tidak akan berubah ya gitu kemudian ketika kalian sudah membuat menjadi PDF langsung tinggal print caranya disini ada ikon atau gambar print kita klik di print saja ya atau bisa langsung menggunakan keyboard eh kontrol B nah akan muncul tampilan seperti ini lalu jangan langsung di print ya jangan langsung di print langsung karena kalau diting langsung nanti ukurannya ini bukan F4 tapi A4 Hai Coba kita lihat di sini klik ini nah ini A4 ukurannya di sini tidak tidak ada fasilitas untuk F4 tidak ada tidak ada F4 ukurannya lalu bagaimana kita harus membuat manual ya manual ukuran F4 caranya tadi klik ini dia the properties kemudian klik ini ukuran kertas mencetakkan klik lepuk lanjutkan berarti klik lalu pilih yang custom ya apply ini kemudian kita ganti menin klikin sih ya klik ini lalu kita rubah yang paling bawah ini ketinggian menjadi 13 lalu klik OK dan klik OK nah setelah itu baru kita print ya klik oke nah otomatis nanti akan eh print otomatis ya kayak gitu itu caranya seperti itu walaupun disini ya makalah kita itu ukurannya kertas sudah dari di wordnya itu sudah f4 f4 ya bukan A4 kan tetapi setelah dibuat PDF ketika mau nge-print langsung print saja klik OK maka yang keluar nanti ukurannya A4 maka dari itu kita langsung nanti klik ubah ya ya di sini caranya tadi seperti itu Oke mungkin seperti itu ya cara membuat ukuran f4 dan menge-print ukuran f4 sehingga tidak rupa mudah-mudahan bermanfaat jika berkenan silahkan subscribe terima kasih kita berjumpa di tutorial selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati